Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in Subhanaka la ilmalana wa illa alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi isyrahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatamillisani yafkahu qawli Pemirsa, Setiajik TV dimanapun anda berada Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT Bertemu lagi di program Rensa Qulbu Yang mana pada malam hari ini di kesempatan yang baik ini Kita akan berbincang-bincang, berdiskusi, ngobrol santai Dengan ada adik-adik dari SMK Kemudian ada teman-teman juga dari Universitas Jambi Nah pada malam hari ini teman-teman sekalian Kita akan membahas terkait bagaimana sih agar kita itu bisa menjadi anak muda yang soleh tapi tetap jadi anak muda yang gaul Anak muda yang solehah tapi tetap menjadi anak muda yang tidak ketinggalan zaman Itu seperti apa? Nanti akan kita bahas bersama-sama Tentunya yang pertama kali ketika kita sebagai seorang anak muda terutama kita bagi pemuda-pemudi Islam dituntut harus menjadi anak muda yang soleh-solehah Karena kata al-imam syafi'i di dalam suatu perkataannya Hayatul fatah hidupnya seorang anak muda itu Wallahi demi Allah Bil'ilmi wa tukuh Itu harus dengan ilmu dan taqwa Kalau tidak punya ilmu dan taqwa maka anak muda ini akan rusak Nah itu, itu kawan-kawan sekalian tema kita pada malam hari ini Mungkin bagi kawan-kawan sekalian ingin berdiskusi atau ingin bertanya boleh silahkan Izin tanya nih Bang Ustadz Jadi tema kita hari ini tadi kan pemuda gaul tetapi tetap soleh Nah menurut pandangan Islam nih Bang Ustadz sebenarnya pemuda yang gaul itu seperti apa sih? Pemuda yang gaul itu seperti apa? Ini kan kita berbicara mengenai pandangan di dalam Islam Pemuda yang gaul itu seperti apa sih Bang Ustadz? Pemuda yang gaul itu di dalam pandangan Islam adalah pemuda Dia tidak ketinggalan zaman Dalam berpakaiannya boleh diikuti tren Enggak harus mungkin pakai jubah Melulu pakai surban Melulu seperti zamannya Rasulullah Kaget dibilang kurang gaul Boleh silahkan pakai jeans Mungkin silahkan pakai kemeja Silahkan pakai kaos Yang penting menutup aurat Begitupun sama cewek-cewek kalian Cewek-cewek boleh tuh Ikuti fashion yang ada boleh Yang penting disitu kalian kan tahu Aurat cewek Oh aurat cewek kan Kecuali wajah dengan telapak tangan Selama pakaian tersebut Tidak membuka daripada aurat kalian Silahkan kalian pakai Silahkan kalian ikut fashion Kan banyak tuh fashion-fashion yang keren-keren Muslimah sekarang ini Ikutilah itu Jangan sampai nanti pakaian kalian itu Membawa syahwat Ataupun membawa napsu Kepada laki-laki yang memandang Atau melihat kalian Seperti itu Jadi ketika kita menjadi Ingin menjadi seorang muslim Atau muslimah yang gaul Ikutilah perkembangan zaman pakaian Fashionnya seperti apa Silahkan ikuti Yang penting disitu kita tetap jaga aurat kita Fashion kita dapat Aurat kita jaga Seperti itu Lagi nih Ustad Izin ya Bang Ustad Tadi dijelaskan bahwa kan kita Boleh mengikuti trend Asalkan kita tahu menutupi aurat Sekarang ini kan banyaknya nih Iya memang wanita mengikuti trend Dan sekarang apa lagi Trendingnya itu kan Contohnya kayak TikTok nih Social media Nah dia mengikuti trend menutup aurat Tapi dia kayak Gimana ya Dia kayak Memperlihatkan kayak berjoget-joget Dan itu tuh di upload Dilihat banyak orang gitu Nah Nah bagaimana pandangan Ustadz Mengenai itu Makanya di dalam Islam itu Ada yang namanya Pahala jariah Ada juga yang namanya dosa jariah Pahala jariah Seperti Sodakoh Seperti ilmu yang bermanfaat Anak yang soleh Tidak akan terputus Walaupun kita sudah meninggal dunia Itu pahala jariah Kemudian dosa jariah Itu tadi Yang kamu katakan Ketika ada seorang Perempuan Dia berjoget-joget Di depan kamera Kemudian dia upload Ke sosial media Seperti TikTok kan Yang sedang trending Sekarang ini Walaupun dia sedang tidur Walaupun dia sedang nyapu Walaupun dia sedang Masak Tapi kalau Videonya tadi itu Ditonton Oleh laki-laki Yang bukan mahrumnya Maka dosa itu Selalu ngalir terus Walaupun pada saat itu Dia tidak sedang berjoget-joget Tapi video yang di upload itu Mata laki-laki Yang bukan mahrum melihatnya Maka selama Video itu Masih dilihat Oleh laki-laki Yang bukan mahrumnya Dosa itu akan Terus mengalir Maka jangan sampai Kita melakukan Hal-hal yang seperti itu Itu yang harus kita jaga Sebagai seorang muslim Makanya Kata Rasulullah S.A.W. itu Ada Dua golongan Penghuni neraka Yang tidak ada Di zaman Rasulullah Dua golongan tersebut Yang pertama adalah Pemimpin-pemimpin Yang punya cambuk Pemimpin-pemimpin Yang zolim Kemudian yang kedua Adalah wanita Yang berpakaian Tapi Seperti tidak Memakai busana Satupun Seperti itu Wanita yang tidak Berpakaian itu Ada dua Yang pertama Memang mereka Membuka auratnya Misal kalian Buka jilbab Jelas itu nampak Rambutnya kan Nah yang kedua ini adalah Ketika wanita Berpakaian Tetapi Mengecap Dilekuk Bentuk tubuhnya Seperti itu Walaupun dia mungkin Sudah pakai baju Sudah pakai celana Sudah pakai jilbab Tapi Dari baju Celana jilbab itu Laki-laki masih bisa Memandang lekuk Bentuk tubuhnya Itu Maka Hati-hati Bagi Saudari-saudariku sekalian Karena Ancaman Bagi seorang Perempuan Yang sengaja Mengumbar auratnya itu Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Dia tidak akan Pernah Masuk surga Tidak akan Pernah Bahkan Kata Rasulullah Tidak akan Pernah Mencium Bauk surga Jangankan Untuk masuk surga Mencium Bauk surga Saja Tidak mampu Padahal Bauk surga Itu Sangatlah harum Sekali Seperti itu Pemirsa Setia Jack TV Dimanapun Anda Berada Itu tadi Sebuah diskusi Yang sangat menarik Pertanyaan Yang cukup bagus Bagi teman-teman Sekalian Untuk Kelanjutannya Setelah Jedah Pariwara Berikut ini Sampai jumpa Baik Pemirsa Setia Jack TV Kembali lagi Bersama kami Di Lensa Kolbu Kita akan Kembali lagi Melanjutkan Diskusi Kita Yang sangat Menarik Ini Ada Teman-teman Dari Unja Kemudian Ada Teman-teman Dari Pelitaraya Bagi Teman-teman Yang ingin Bertanya Lagi Silahkan Bang Ustad Kami Menanya Ciciri Pemuda Gaul Tapi Soleh Itu Kek Mana Pemuda Gaul Tapi Soleh Pemuda Gaul Tapi Soleh Kadang Kita Kepengen Jadi Orang Yang Soleh Orang Soleh Bukan Berarti Orang Yang Selalu Tinggal Di Masjid Melulu 24 Nggak ada Aktivitas Kita kan Manusia Kadang Ada Kerja Kadang Ada Sekolah Kadang Ada Kuliah Ataupun Di lain Tempat Punya Kesibukan Jadi Kalau Ketika Kita Pengen Jadi Anak Muda Yang Soleh Tapi Gaul Ya Setidaknya Ketika Dengar Suara Azan Allahu Akbar Allahu Akbar Gitu Semua Aktivitas Kita Tinggalkan Sekolah Kita Mungkin Perkulian Kita Atau Pekerjaan Kita Kita Tinggalkan Kita Ambil air Ruduk Kemudian Kita Langkahkan Kaki Ke Masjid Ingat Kita Cowok Itu Cowok Yang Gaul Sekuat Apapun Otot Dia Kalau Dia Belum Solat Tergi Jemaah Masjid Belum Kuat Sekeren Apapun Cowok Itu Berpenampilan Tapi Kalau Dia Tidak Solat Di Masjid Belum Keren Jadi Kita Sebagai Cowok Itu Kalau Mau Jadi Cowok Yang Gaul Tapi Soleh Solat Berjemaah Di Masjid Kalau Cowok Yang Solat Di Rumah Itu Bukan Cowok Yang Soleh Tapi Cowok Yang Soleh Nah Seperti Itu Jadi Kalau Kita Pengen Jadi Cowok Yang Soleh Tapi Gaul Solat Berjemaah Ke Masjid Itu Yang Pertama Kali Jangan Sampai Kita Kaget Solat Di Rumah Baik Solat Di Tempat Kuliah Juga Bisau Seperti Itu Solat Berjemaah Masjid Dari Pertanyaan Kawan Tadi Kan Kita Perjalanan Jauh Masjid Tidak Ketemu Jauh Apakah Solat Di Pinggir Jalan Bisau Jalanan Kalau Sekarang Rasa Rasa Tidak Mungkin Kita Tidak Ketemu Masjid Kalau Misal Terjadi Juga Tidak Apa Kita Ambil Air Wuduk Kemudian Kita Solat Berhenti Di Pinggir Jalan Itu Banyak Orang Orang Seperti Itu Misal Kalau Kita Berjalan Jauh Tau Tau Kita Di Daerah Jambi Ini Kan Macam Di Nes Tau Tau Sudah Waktu Solat Kan Yang Penting Jangan Pernah Tinggalkan Solat Makanya Di Dalam Islam Itu Ada Namanya Jama' Kosor Diringkas Kalau Misalnya Tengok Jam Sudah Tengok Menurut Apanya Sudah Diperbolehkan Dalam Fikih Dijama' Baik Solat Misal Antara Solat Zuhur Ke Asar Digabungkan Saja Seperti Itu Kalau Tau Qiblat Kalau Sekarang Itu Ada HP Android Ada Semua Tidak Dipersulit Sekarang Ini Kalaupun Kita Misal Tidak Tau Juga Ada Qiblat Ya Sudah Kita Yakin Niatkan Menghadap Qiblat Ketika Solat Sudah Mustad Bilal Qiblati Itu Terima kasih Izin Tanya Doang Bang Mustad Ini kan Biasanya Ada Yang Misalnya Lagi Kumpul Kumpul Kelihatan Rajin Solat Tapi Tapi Kalau Misalnya Udah Nggak Sama Temennya Dia Sendirian Misalnya Dia Langsung Ya Udah Nggak Mau Solat Gimana Pak Bang Itulah Yang Namanya Penyakit Ria Penyakit Ujub Ibadah Bukannya Ingin Mendapatkan Ridho Atau Pahala Dari Allah Tapi Kepengen Dipuji Oleh Kawan Kawannya Yaitulah Sifat Manusia Nah Itu Ujub Atau Ria Ini Adalah Penyakit Yang Sangat Berbahaya Karena Ujub Atau Ria Ini Disebut Syirik Kecil Nah Jangan Sampai Seperti Itu Ketika Kita Mungkin Ada Kawan-kawan Kuliah Kita Ketika Ketika Lagi Kuliah Dengar Suara Azan Dia Cepat Bergegas Ambil Rodok Solat Gitu Kalau Mungkin Sedang Diskusi Sedang Kumpul Tapi Kalau Sendirian Enggak Kerjain Solat Jangan Sampai Seperti Itu Termasuk Syirik Kecil Terus Ada Juga Bang Ustadz Kan Sekarang Ngetrennya Nongkrong Di Cafe Biasanya Cowok Sama Cewek Maksudnya Kumpul Kumpul Biasa Terus Menurut Bang Ustadz Tetap Mau Gaul Nongkrong Tapi Tetap Nggak Ngelanggar Aturan Islam Itu Gimana Bagus Bergaul Dengan Lawan Jenis Itu Bukan Berarti Tidak Boleh Boleh Di Dalam Islam Cuma Ada Aturan Yang Harus Kita Taati Misal Ketika Kita Mau Ngobrol Sesama Lawan Jenis Jangan Berduaan Nah Itu Rame Rame Seperti Kita Ini Dan Juga Cari Tempat Dimana Tempat Tersebut Tidak Akan Membuat Fitnah Untuk Kita Cari Tempat Ya Cafe Kan Gak Mungkin Kita Cuma Berdua Aja Kawan Kalau Mau Bergaul Sama Lawan Jenis Dan Juga Bagi Perempuan Pakaian Tentu Diperhatikan Seperti Itu Jangan Sampai Pakaian Kalian Mengundang Syahwat Laki Laki Yang Pertama Tadi Jarak Dijaga Kemudian Pakaian Dijaga Kemudian Bahasa Omongan Itu Jangan Terlalu Ke Arah Lawan Jenis Seperti Itu Jangan Sampai Memancing Syahwat Seperti Itu Boleh Kita Bergaul Yang Penting Ada Aturan Yang Harus Kita Taati Tapi Tetep Bang Ustaz Biasanya Ada Yang Ngumpul Terus Kadang Jadi Lupa Solat Terus Ya Apa Yang Salat Se-alim Gitu Kadangnya Ya Itu Sebenarnya Orang Yang Solat Itu Bahasa Yang Salah Pada Akhir Zaman Ini Kenapa Kita Orang Islam Ketika Ada Orang Yang Solat Orang Yang Puasa Orang Yang Zakat Dibilang Orang Alim Padahal Itu Suatu Kewajiban Bukan Karena Kita Alim Bukan Biasa Biasa Orang Alim Mampu Mampu Istiqamah Dalam Ibadah Itu Orang Alim Kalau Kita Cuma Mampu Untuk Solat Lima Waktu Itu Biasa Dibilang Alim Enak Nih Jadi Cara Menyikapi Kawan Kawan Macam Itu Kita Jangan Sampai Kita Boleh Managur Dia Tapi Jangan Sampai Kesinggung Biasanya Teman Teman Seperti Itu Dia Fanatik Sekali Jadi Jangan Sampai Ketika Kita Sedang Ngobrol Santai Di Cafe Tempat Ngopi Tahu Tahu Dengar Suara Azan Langsung Udah Udah Ayo Kita Solat Udah Bubar Seperti Itu Kan Gak Mungkin Kita Permisi Dulu Kemana Izin Ke toilet Dulu Kita Senggol Insya Allah Dengan Itu Semua Kelembutan Akan Membuat Mereka Tersentuh Seperti Itu Sadar Insya Allah Ada Lagi Itulah Tadi Adik-adik Sudah Paham Pertanyaan Tadi Nah Untuk Yang Masih ingin Pertanyaan Insya Allah Setelah Jidah Periwara Berikut Ini Tetap Bersama Kami Pertanyaan Baik, Pemirsa Setia Jek TV kembali lagi bersama kami di program Lensa Kolbu Alhamdulillah sangat menarik sekali diskusi pada malam hari ini Kita bisa ngobrol sama anak-anak Unja, sama anak-anak SMK Bagi teman-teman sekalian yang mungkin tadi masih ada unek-unek Atau sesuatu yang mengganjal ingin dipertanyakan, boleh dipertanyakan Izin bertanya nih Bang Ustadz, kan tadi tema kita itu tentang gauh tapi tetap soleh Tadi kan udah dikatakan tuh, kalau laki-laki yang ke masjid itu merupakan laki-laki yang kita anggap saja soleh Nah apakah perempuan yang datang ke masjid itu juga dikatakan soleh, soleha? Seperti apa nih Bang Ustadz? Laki-laki yang soleh memang dia harus sholat dan jamaah ke masjid Tapi apakah seorang perempuan dikatakan soleha harus lima waktu sholat dan jamaah ke masjid? Seperti itu ya Kita sebagai seorang perempuan, kalian sebagai seorang perempuan Ketika kepingin jadi wanita yang soleha Tentunya berbeda dengan laki-laki mengenai sholat berjamaah ke masjid Kalau memang laki-laki dia dalam hukum Al-Imam Syafi'i itu, hukumnya itu adalah sunnah mu'akad Harus, kalau gak ada apa-apa harus sholat berjamaah ke masjid Tapi kalau perempuan, apakah boleh perempuan itu sholat di masjid Ustadz? Rasulullah SAW pernah bersabda Jangan kalian itu melarang perempuan-perempuan kalian untuk sholat berjamaah ke masjid Kalian boleh sholat berjamaah ke masjid Tapi harus ada aturan-aturan yang harus kalian pakai Misal, ketika kalian pergi ke masjid Gak boleh pakai wangi-wangian Gak boleh pakai make up Terus, masuk masjid itu diharuskan melalui pintu belakang Jangan lewat pintu depan Kagek, pintu depan banyak laki-laki main nyelonong Nah, itu bahaya Jadi boleh perempuan sholat berjamaah ke masjid Tapi ingat, sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan itu Kata Rasulullah SAW di dalam kamar Seperti itu, di ruangan yang sempit Kalau kalian kepingin sholat berjamaah ke masjid, boleh Tapi itu tadi, ada aturan-aturan yang harus kalian jaga Yang harus kalian taati, seperti itu Izin bertanya lagi nih Bang Ustadz Kan sering tuh, kita jumpai di masjid itu Banyak sekali perempuan yang memakai make up gitu Katanya kalau ditanya, kok pakai make up? Kan mau sholat, biar ngadep Allah itu tetap cantik Itu bagaimana tafashtat? Oke, biar ngadep Allah ini saya baru dengar juga ini Cantik di mata Allah itu bukan seperti kita cantik di mata manusia Bukan berarti ketika kita mungkin ingin dipandang cantik di mata manusia Pakai make up, pokoknya dandan sebagus mungkin Cantik di mata Allah itu adalah orang-orang yang punya taqwa Seperti itu Kalaupun kita pakai make up, pakai lipstick Tau-tau, kita kan tidak tahu ketika sholat mungkin ada menyentuh sesuatu hal yang dapat membatalkan wuduk kita Atau buang angin, atau mau buang air kecil Nah seperti itu, kan menyudutkan kita Sudahlah, sayang sama make up, aku tidak usah lah wuduk lagi Nah, itu yang bahaya Seperti itu Jadi, cantik di mata Allah itu ketika kita punya taqwa yang benar Seperti itu, tidak cantik harus punya make up Kalau seperti itu, berarti orang-orang yang cantik-cantik di muka bumi ini Itulah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Kan tidak seperti itu Seperti itu Izin Ustadz bertanya Mengenai soal membatalkan wuduk Gimana hukumnya kalau habis wuduk Terus memakai make up Lalu sholat, apakah itu wuduknya sah atau enggak? Gimana tuh Ustadz? Seketika kita selesai wuduk Kemudian kita mau pakai make up Kita lihat make up itu Apakah di dalam tersebut ada Hal-hal yang mengandung alkohol Seperti itu Hal-hal yang dapat merusak Atau membatalkan wuduk kita Seperti itu Kalau misalnya enggak ada Ya silahkan pakai Enggak masalah Misal kita dalam keadaan darurat Pergi ke Ingin pergi ke suatu hajatan Mungkin Tahu-tahu datang waktu sholat Kita sholat dulu Dalam keadaan sebelum berangkat tadi Kita sudah wuduk Boleh silahkan Seperti itu Enggak masalah Jika tidak diketahui Itu ada alkohol atau enggaknya Gimana Ustadz? Islam itu Tidak dipersulit Allah juga tidak akan mempersulit Hambanya Seperti itu Jadi Kalau Menurut saya Tidak jadi Apa-apa Seperti itu Nah Bang Ustadz Misalnya kita berpacaran nih Sholat berjamaah Nah Kita sebagai cowok nih Boleh gak Ngimamin? Kita Pacaran Nah ini Pacarannya Bialah salah Apalagi sholatnya Ketika kita Ya Itu kan Yang sering-sering muncul Di TikTok-tiktok Itulah kan Ketika ada seorang yang pacaran Kemudian sholat berjamaah Kemudian bahkan cium tangan Gitu Nah Gimana si Ustadz? Apakah sholatnya bagus? Sholatnya benar? Atau gimana si Ustadz dalam pandangan Islam? Dalam pandangan Islam itu Tidak boleh Mempercampur adukan Antara ibadah Dengan kemaksiatan Itu Allah itu Maha mengetahui Walaupun Ah Ustadz Kami ini kan sholat Tapi Orang yang kau imami itu Bukan mahrummu Pacaran lagi Nah Dijadikan dalil Sholat itu Sebagai bentuk Agar kita tuh Jadi orang yang Tidak terlalu salah Tetap salah Seperti itu Jadi gak boleh Kalau kita pacaran Terus kita sholat berjamaah Atau puasa bareng Nanti buka bareng Sentuh-sentuhan tangan Suap-suapan Nah ini gak boleh Karena di dalam Islam Gak boleh Dipercampur adukan Antara maksyiat Dengan ibadah Itu Kan sholat itu Inna sholatat tanha Anil fahsya iwal mungkar Sholat itu mencegah Daripada perbuatan keji Dan mungkar Pacaran itu Perbuatan keji Tidak Perbuatan mungkar Nah itu apa gunanya Kita sholat Tapi Di dalam sholat tersebut Saja kita Sudah mempercampurkan Antara kemasyiatan Dengan ibadah Itu jangan sampai Tadi kan dikatakan Bapak pacaran kan Gak boleh Ustaz Kalau diimamin Meskipun itu pacaran Nah kalau sekarang nih Kita kan di jamannya Kalau sekarang banyak besti Antara cewek sama cowok Dan dia tuh Tetap diimamin Sholat berjamaah Itu gimana Ustaz? Ya misal Kalau kita mungkin pulang kuliah Terus ada Diskusi bareng Atau kerja kelompok Tahu-tahu Masuk waktu sholat Kita kepengen Sholat berjamaah Mau diimamin Sama cowok itu Ya selagi Niat cowok itu lurus Dan niat kita memang Untuk ibadah Gak ada yang lain Silahkan saja Seperti itu Tapi harus dijaga Gak boleh Nanti setelah selesai sholat Saling salaman Gitu kan Gak boleh Jadi boleh-boleh saja Ketika kita mau diimamin Sama teman cowok kita Yang penting Di situ Tempatnya yang bagus Misal masjid Kemudian Kita gak cuma berdua saja Kita hindari fitnah-fitnah itu Misalnya berlima Atau bersepuluh orangnya Silahkan Siapa yang mau jadi imam Silahkan Seperti itu Boleh Yang penting Tidak berdua-dua Terus setelah selesai sholat Saling salaman Cium tangan Itu yang gak boleh Gitu Oke Ustaz Baik Pemirsa Hidup Adalah cerminan sholat kita Kalau semua keinginan kita Seolah sering tertunda Maka boleh jadi Kita sering juga menunda-nunda Waktu sholat Jangan pernah tinggalkan sholat Karena kita butuh Allah Di setiap saat Perbaiki sholat kita Maka insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita Oke Untuk menjadi Pemuda Pemudi yang soleh Soleha Pemuda Langkahkan kaki Pergi sholat Berjamah ke masjid Jangan pernah tinggalkan sholat Sholat berjamah ke masjid Untuk Para pemudi Jaga aurat Jangan sampai Mengombar aurat Hidup Adalah cerminan sholat kita Kalau kita punya keinginan Sholat Keinginan tersebut sering tertunda Maka boleh jadi Kita sering menunda-nunda sholat Jangan pernah tinggalkan sholat Karena kita butuh Allah Setiap saat Perbaiki sholat kita Maka insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita Demikianlah pemirsa Yang dapat kita sampaikan Pada malam hari ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk kita semua Kami undur diri Saya Dan teman-teman Kemudian kru Pamit undur diri Ihdina sholatul mustaqim Wallahumma fiq Ila akummi tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!